Intro Sahabat Adi Channel, terima kasih Anda tetap bersama kami Kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Kang Cahya Gunawan ya Beliau adalah seorang jurnalis senior dan juga siklis Mas Cahya ini mengenai pengalaman Anda ya Kota mana yang menarik untuk bersepeda dan aman? Ya kalau di Jakarta kan orang cenderung kalau di akhir pekan ya Pengalaman saya juga Dulu tuh sering ke Sentulbogo atau ke Puncak gitu Tapi sekarang kan udah rame juga Orang-orang hilingnya kesana juga Jadi udah gak terlalu nyaman juga ya Orang lalu mencari misalnya ke daerah Majalangka, Kuningan gitu Yang pemandangannya bagus Jadi atau ke Jogja Jadi Jogja tuh banyak pilihan treknya Itu naik sepeda atau naik merah? Jadi dari sini macam-macam Ada orang naik dari sini di towing Maksudnya dibawa Di loading ke Jogja Lalu di Jogja baru sepedaan Gitu Bisa misalnya Ya karena kan apa namanya Kalau orang yang pekerja itu Biasanya nyari akhir pekan atau hari libur gitu Jadi dicari mana yang misalnya libur panjang Nah disitulah direncanakan bersama komunitas Untuk keluar kota misalnya untuk bersepeda Yang paling dekat dari Jakarta misalnya ke Kuningan, Majalangka Atau ke Bandung misalnya gitu Jadi banyak pilihan sebenernya Cuma yang jalannya bagus Yang pengalaman saya itu Di Jogja tuh Di Jogja itu Karena kita dengan kendaraan lain itu relatif Lebih nyaman gitu Lebih nyaman dalam artian Karena disana basicnya itu juga Umumnya bersepeda yang ada di Apa di kota Jogjanya juga gitu Apalagi yang ke daerah pantai Ke daerah pegunungan, ke Merapi Itu juga Udah biasa orang bersepeda disana itu Gitu Jadi sahabat tadi cerita Penasaran ya Ada tips lah yang bisa diberikan Bagaimana supaya Bersepeda itu bisa Konsisten lah gitu Istiqomah gitu kan Gak cuman Apa anget-angget ayam Kadang-kadang kan Cuman awal-awalnya aja Kayak tadi ya Yang Mas saya bilang kan Pas covid aja tuh Setelah covid berakhir Sepedanya juga Jadi Jadi berjamur gitu Ya memang Ini apa namanya Bagi sebagian orang Bagaimana memulai bersepeda itu Menjadi suatu Apa namanya Susah memulainya ya Tapi bagi orang yang sudah kecanduan Seperti saya juga Susah juga meninggalkannya gitu loh Jadi kalau udah sekalinya Kena Apasihnya kita udah dapet gitu ya Itu bisa kecanduan Oh justru kalau gak sepeda Badan sakit Iya ada sesuatu yang kurang Badan sakit gitu Nah memang Secara Apa namanya Tips untuk Umumnya ya Sebelum bersepeda Tetap kita istirahat harus cukup Terutama tidur ya Jangan dipaksakan Kalau kita kurang istirahat Apalagi untuk sepeda jalan jauh Terus kemudian Peregangan Stretching itu perlu Supaya otot-otot kita Tidak kaget Pada saat kita bersepeda Terutama Tangan sama kaki Dan Apa Pelengkapan lain Jadi Helm Sarung tangan Jadi Apa namanya Itu kelihatannya sepeda Tapi penting gitu Sama kita pakai motor juga Untuk Apa Safety kita juga Helm Camata Terus Sarung tangan Glove Itu penting gitu Kadang-kadang kan Itu tempat duduknya kan Bikin sakit ya Nah itu Padding ya Ada celana khusus Kalau untuk sepeda kan Atau kita pakai celana Yang ada busanya Kalau misalnya itu Dianggap kurang cukup Pakai itu apa Pakai Sadannya itu Pakai ada khusus juga Ada busanya juga Bisa juga itu Diakalin gitu Lama-lama enggak kok Awal-awalnya juga begitu Pegau Di pantalat gitu Itu Udah biasa itu Lama-lama hilang mas Cuma masalahnya kan Apa namanya Ada supaya Orang Harusnya Ini kita Pelagakannya dengan sepeda ya Jadi Kalau misalnya Ada Mas Tiap-tiap sepeda itu Ada ukurannya masing-masing Jadi Antara panjang kaki kita Panjang tangan Itu ada ukurannya Supaya kita Enggak Enggak pegal juga Itu Itu ada Saiznya SML Atau Misalnya yang Saiz S itu Dia 15-16 Yang M itu 17-18 Nah itu ada Masing-masingnya itu Mas Gitu Dan Ukuran sepeda Road bike Dengan mountain bike Itu beda Jadi Itunya apa namanya Ukurannya itu Kalau yang Road bike itu Menggunakan Misalnya inci Misalnya 54 52 50 49 Kalau mountain bike itu Umumnya pakai SML Bener gak kalau sepeda yang bagus adalah sepeda yang mahal Ah itu Mainset yang salah itu Oh iya Ya Mainset Apa Pola bikir yang salah Dan itu Banyak juga Salah Disalah ditafsirkan oleh Oleh sebagian Masyarakat Jadi Bahkan Ada itu Orang-orang yang sudah sepuh Di Bandung Di Sulawabaya Itu dari Sepedanya sederhana Tapi karena itu Istiqomah Misalnya bisa 70-80 Sepedanya sederhana sekali Jadi itu Tidak dimenentukan Yang penting itu Apapun sepedanya Berapapun harganya Yang penting Dengkulnya Mas Jadi kalau Dengkulnya Istilahnya Tidak terlati Untuk bersepeda Seberapapun mahannya Sepeda Enggak ada artinya Gitu Ini akan menarik ya Kalau bersepeda ini Dikaitkan dengan Isu lingkungan hidup ya Ada pendapatan Ya jelas itu Pasti mengurangi karbon ya Mengurangi pencomaran Segala macam itu Sudah pasti itu Jadi Menurut saya Instansi Bukan kalau Dijak Apa namanya Instansi yang juga harus Peduli dengan ini adalah Kementerian lingkungan hidup Itu juga harus peduli Harusnya ikut Men-support gitu ya Setiap kegiatan Apa Yang bisa mengurangi Apa Polusi ini Gitu Jadi Menurut saya Pelari Pesepeda Itu jelas Dia Bukan hanya Untuk Apa Mengunjukkan sehat Untuk dirinya sendiri Tapi untuk menciptakan Lingkungan yang sehat juga Apalagi kan beberapa Waktu sebelumnya Ini Jakarta Pernah Ininya Kadar Pencembannya tinggi Kotor-kotor Sengsia Tenggara Tenggara Selatan juga Begitu Kan gitu Ini karena Itu apa Apa namanya Dari Polusi udara Dari kendaraan Terutama Atau industri Kan gitu Gitu mas Apa kebijakan dari Kementerian lingkungan hidup Yang Anda lihat Dalam mendukung Pesepeda ini Yang langsung Gak ada sih Apa namanya Harus Artinya Kampanyenya itu Tidak Harus Kampanyenya yang kurang Iya Gerakan Atau Gerakan Melibatkan Semua Stakeholder Jadi Karena yang kita lihat Cuma polisi Yang aktif aja Betul Jadi yang Seharusnya sudah menjadi Isu Kementerian terkait Iya betul Jadi Bahkan Sebenarnya harus ada Dikasih jimik ya Orang yang menggunakan Sepeda Dia dikompensasi Misalnya Dengan reward Dalam bentuk Apa misalnya Karena dia Berapa kilometer Lalu dikompensasi Dengan Uang Uang gitu Karena bisa Membantu Mengingatkan Nah itu mungkin Itu bisa menjadi Apa Bisa menjadi menarik Daya tarik itu Bisa membantu Apa Penurunan Polusi udara Gitu Itu bisa menarik Gitu Orang Lomba-lomba Negara di luar Yang bisa dijadikan Ini apa Dalam hal ini Saya kira Apa namanya Belanda ya Belanda Sweden Jepang Itu mereka Sudah terbiasa Waktu saya ke Jepang itu Di kota Di Tokyo itu Ada persepeda Apa Sewaan sepeda Sepeda biasa Tapi Menarik Karena kita Bukan hanya Di bawah City Tour Bersepeda dengan Yang gembira Tapi kita Di bawah Ke tempat-tempat Sejarah Oh ini tempat Sejarah Kaisar Apa Jadi dijelasin Sama gaitnya itu Jadi Road captain Sepedanya itu Dia merangkap Yang merangkap Sejarah itu Tempat-tempat Yang kita kunjungi Nah sebenarnya Ini bisa dilakukan Di Jakarta Atau di Bandung Misalnya Di tempat-tempat Bersejarah Misalnya Kota Tua Kan Bule-bule Misalnya Tulis-tulis Kan gak terlalu Paham Nah cuma kan Sekarang Menuju Kota Tua Sekarang lagi Bangun MAP Jadi lagi Berantakan Jalannya Tapi lagi-lagi Bukan sepeda Yang jadi Prioritas Baik Sahabat dari channel Tidak terasa Sudah 30 menit Saya bersama Kang Cahya Untuk Membahas Masalah sepeda ini Kita akan Kembali lagi Dengan tema Yang berbeda Jangan lupa Untuk Subscribe Share Comment Di channel Di DPWA di Jakarta Terima kasih Telah bersama kami Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton